Pemirsa Bupati Batanghari optimis jadikan Ajang Kades Tangguh Award menjadi Ajang Rutin Tahunan. Hal tersebut disampaikan Bupati Batanghari pasca rapat paripurna perikatan HUD ke-76 Kabupaten Batanghari tahun 2024. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menyampaikan jika Ajang Kades Tangguh Award akan menjadi Ajang Tahunan di Kabupaten Batanghari. Ia menilai Ajang Kades Tangguh merupakan wadah motivasi bagi para kepala desa untuk memajukan desa di wilayah Kabupaten Batanghari. Muhammad Fadil Arief juga mengatakan Ajang Kades Tangguh Award akan menjadi ajang pembangunan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Batanghari. Tantaran besar itu bagaimana men-sinergikan Kabupaten dengan desa. Kalau Kabupaten dengan provinsi dan nasional itu sudah wajib, ya garisnya sudah jelas. Jadi bagaimana kita senergi dengan desa sehingga nanti ada gerak bersama untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diketahui para juara Ajang Kades Tangguh Award tahun 2024 untuk seluruh kategori yang ada telah diumumkan bertempatan pada saat Rapat Paripurna Peringkatan Kut ke-76 Kabupaten Batanghari pada 2 Desember tahun 2024. Muhammad Ariyuda, Cik TV, melaporkan.